Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Vels Lifestyle. Akhirnya, berkaitan dengan isu hutang VELDA. Kita dapat lihat bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Perdana Menteri hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim yang kita dapat lihat di media sosial semakin hangat berkaitan dengan isu hutang VELDA. Selamat datang dalam sebuah artikel daripada Malaysia kini, satu keputusan mahkamah yang mengejutkan ramai berkaitan dengan hutang VELDA Muhyiddin Heret Anwar ke mahkamah. Muhyiddin Yassin memfailkan berit saman ke atas Perdana Menteri Anwar Ibrahim berhubung isu penghapusan hutang peneroka VELDA yang menyaksikan kedua-dua pemimpin politik itu terbabit dalam pertikaian. Sebelum ini kita juga mendengar Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menuntut RM200 juta kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin berkaitan dengan perkara ini. Dalam artikel ini, saman berkenaan difailkan pasukan Peguam Bela Perikatan Nasional dari firma Rosli Dahlan Saravana dan dilakukan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur semalam. Artikel pada 28 Julai. Saman berkenaan difailkan pasukan Peguam Bela PN dari firma Rosli Dahlan. Tindakan simil itu dibuat susulan Muhyiddin dan Anwar saling mengancam untuk mengambil tindakan undang-undang berikutan ucapan Perdana Menteri pada majlis sambutan hari peneroka VELDA di Serdang pada 7 Julai yang lalu. Muhyiddin yang juga pengurus Presiden Bersatu antara lain menuntut ganti rugi am, ganti rugi teruk, dan ganti rugi teladan yang setimpal dengan pampasan RM200 juta daripada Anwar. Selepas menerima surat tuntutan daripada Muhyiddin atas dakwaan fitnah pada 21 Julai pula, Anwar membalas dengan menghantarnya pendahuluan surat tuntutan sebanyak RM200 juta berhubung dakwaan memfitnah Perdana Menteri. Dalam pernyataan tuntutan mahkamah terkini, Muhyiddin berhuja bahwa semasa menjadi Perdana Menteri dalam tempoh pandemik COVID-19 2020 hingga 2021. Dan selepasnya, dia dan Kabinet membangunkan rancangan untuk meringankan kesusahan rakyat dan memacu pemulihan ekonomi. Ahli Parlimen Pagoh itu berkata, antara inisiatif berkenaan itu ialah menghapuskan kira 80% hutang peneroka Felda berjumlah RM8.3 bilion daripada RM8.3 bilion daripada RM12.1 bilion. Dia berkata, semasa mesyuarat Kabinet pada 14 Oktober 2020, beberapa keputusan dibuat. Menghapus kira-kira RM8.3 bilion hutang, meluluskan terbitan suku Bon Islam RM9.9 bilion untuk dijamin oleh kerajaan bagi meningkatkan ekuiti Felda dalam FGV Holding seberhat dan mengurangkan hutang Felda. Dan meluluskan suntikan geran tahunan kerajaan RM990 juta kepada Felda untuk pembayaran balik suku. Muhyiddin yang juga pengurus CPN mendakwa bahwa penepian hutang peneroka Felda dapat dibuktikan dengan beberapa peristiwa, seperti penyata keuangan Felda bagi tahun keuangan berakhir 2021. Nah persoalannya, saudara-saudara, kalau Tansri Muhyiddin Yassin pun menuntut, Datuk Seri Anwar Ibrahim pun menuntut Tansri Muhyiddin Yassin untuk membayar RM200 juta, seperti mana yang juga diminta oleh Muhyiddin. Kalau dalam perkara ini, isu hutang Felda, Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat membuktikan Muhyiddin Yassin bersalah, adakah tindakan undang-undang akan dilakukan terhadap Muhyiddin Yassin? Jadi keputusan berkaitan dengan hutang Felda, Muhyiddin akhirnya heret Anwar ke mahkamah. Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan mampuan, akhirnya terdapat satu lagi pendedahan berkaitan dengan bekas Perdana Menteri, Tansri Muhyiddin Yassin, yang juga adalah pengurusi Perkataan Nasional. Ini adalah berkaitan dengan projek ataupun pemberian tenda projek kerajaan bernilai RM 4.6 bilion. Seperti yang kita tahu, sebelum ini juga, Tansri Muhyiddin Yassin yang berhadapan dengan pertuduhan di mahkamah berkaitan dengan namasalah guna kuasa dan juga rasuah. Akhirnya, saudara-saudara, satu lagi pendedahan baru berkaitan dengan pemberian tenda projek RM 4.6 bilion yang melibatkan nama Tansri Muhyiddin Yassin. Dalam sebuah artikel daripada Sinar Harian, projek FLIT, mahasiswa keadilan minta polis siasat Muhyiddin. Mahasiswa keadilan Malaysia membuat laporan polis supaya siasatan dibuat terhadap bekas Perdana Menteri, Tansri Muhyiddin Yassin. Ini susulan dakwaan pengasas dan penasihat kumpulan berjaya Tansri Vincentan berhubung penamatan surat hasrat ataupun LOI yang dianugerah kepada syarikat usaha sama JV kumpulan berjaya dan kumpulan NAZA semasa Muhyiddin menerajui kerajaan. Nakna kata semasa Muhyiddin menjadi Perdana Menteri dulu. Dalam artikel ini, laporan itu dibuat oleh naib pengurusi mahasiswa keadilan Malaysia, KUV Raj di balai polis daerah Dangwangi dekat sini pada Jumaat. Kami menggesa polis untuk memulakan siasatan tentang perkara ini, katanya kepada pemberita selepas membuat laporan itu. Sebelum ini, media melaporkan Vincent sebagai berkata LOI berkaitan kontrak bagi projek perbekalan, pembaikan dan penyelenggaraan kendaraan kerajaan, projek flit ditamatkan tiga bulan selepas Muhyiddin mengambil alih jawatan Perdana Menteri daripada Tun Mahathir pada Mac 2020. Vincent mendakwa, perkhidmatan sama itu ditamatkan serta diberikan kepada Spengko Senjan Berhad dengan perbelanjaan lebih tinggi berbanding bidaan JV Kumpulan Bercaya dan Kumpulan NAZA. Susulan itu pada 17 Julai lepas. Syarikat Usaha Sama, Kumpulan Bercaya dan Kumpulan NAZA telah memfailkan saman terhadap Kemencian Keuangan kerana menamatkan LOI yang ditawarkan. Nah, sederhana-sederhana, satu lagi pendedahan yang sangat mengejutkan. Satu lagi pendedahan berkaitan dengan nama Tan Sri Muhyiddin Yassin. Pendedahan ini berkaitan dengan Kerajaan Perikatan Nasional yang dipimpin bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Akhirnya pendedahan berkaitan dengan projek flit, di mana akhirnya Muhyiddin Yassin digesah untuk disiasat. Mahasiswa keadilan meminta polis untuk menyiasat Muhyiddin. Nah, persoalan yang timbul daripada ramai orang. Kalau saja penguat kuasa memulakan siasatan, kalau dimulakan siasatan dan dapat dibuktikan, Muhyiddin Yassin memang terlibat dan bersalah. Adakah ini akan memberi kesan kepada Perikatan Nasional yang bakal bertanding pada pilihan raya negeri 12 Ogos? Dan, adakah ini sedikit sebanyak akan memberikan kesan kepada peratusan untuk menang 6 PRN pada masa akan datang untuk calon-calon daripada Perikatan Nasional, daripada Bersatu dan PAS? Adakah di sini akan satu lagi perubahan yang bakal berlaku di dalam Perikatan Nasional? Kalau Muhyiddin Yassin sebagai pengurus CPN, didapati bersalah berkaitan dengan pemberian tender proyek kerajaan bernilai RM tempat berpuluhan 6 bilion. Adakah SPRM dan polis akan mula menyiasat Muhyiddin? Setelah mahasiswa keadilan yang meminta polis untuk menyiasat Muhyiddin. Saudara-saudara, apakah akan berlaku kepada Perikatan Nasional? Kalau memang Muhyiddin Yassin didapati bersalah. Terus kamu sama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.